yang lumayan cepat bikinnya dan kalau orang Indonesia kan makannya makan Indomie ya langsung jadi tuh kalau ini mereka orang Italia gak ngerti Indomie mereka masaknya Halo cuwi-cuwi ketemu lagi sama Telmo Ituteli channel yang akan menambah pengetahuan kalian tentang Italia sebelum gue lanjut kalian subscribe dulu ting 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 gimana wifi tetangga masih aman dipakai terus ya buat nonton video gue hari ini gue mau nunjukin kalian bukan tentang monumen-monumen yang ada di Itali hari ini gue mau nunjukin resep pasta itu dia cuma kecil pasta yang lumayan cepat bikinnya dan kalau orang Indonesia kan makannya makan Indomie ya langsung jadi tuh kalau ini mereka orang Italia gak ngerti Indomie mereka masaknya tetap pasta dong nah gue disini sekarang mau nunjukin kebun gue dan kebun gue yang sangat luas luas banget saking luasnya gue cuma punya 4 biji tanaman hari ini gue ditemenin sama si cumi kecil Marsilio Marsilio ciao 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 gue lagi ada di atas rumah di atap biasa buat tempat jemur-jemur jadi gue naro tanaman-tanamannya itu disini ciao cuma sedikit sih tanaman gue tuh dia yang di belakang gue lihat kan Marsilio bian nih woy piano situasi di atap rumah gue tuh itu apartemen seberang rumahnya kalian mampir ke rumah gue kita bisa barbecue-an disini tempat barbecue-annya tuh bisa buat njemur juga nah ini dia kebun gue yang sangat luas gue nanem ini serai gue ketemu serai di toko Asia gitu deh terus gue tumbuhin akar-akarnya eh tumbuh terus gue taneng deh cepot nih kering banget ya soalnya lagi musim panas summer jadi kadang gue suka kelupaan soalnya kan di atas rumah jadi gue suka kelupaan buat nyiram disini tuh gak ada air ledengnya kering banget kan ya 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 Marsilio ya ketawa lagi nah itu cabai gue ya ampun umurnya udah ratusan tahun masih segini aja rosemary rosemary atau dalam bahasa italinya rosemary gue nanem kunyit buat masak rendang nanti mau gue ambil nah yang ini adalah sage atau sage gimana sih ngomongnya sage daun sage lah Marsilio yuk kita ke atas lagi ambil ambil salbianya kalau bahasa italianya ini namanya salvia kita petik aja petik petik saya kita langsung aja tanpa bahasa basi kita masuk selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!